Saudara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pada anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada anak AG. Ia dianggap bersalah ikut serta dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Bagaimana dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas? Polisi menjerat keduanya dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun. Bagaimana tanggapan penasihat hukum David Ozora, pakar hukum pidana atas vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan pada anak AG? Kita akan bahas usai informasi ini. Anak AG difonis hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara mengatakan, kondisi David yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit menjadi faktor utama yang memberatkan hukuman AG. Keadaan beratkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat. Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri. Bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita strok dan kanker paru stadion 4. Dua, menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Tiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan. Empat, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, satu unit empon dan seterusnya. Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satri Alis Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodi yang memantoran Alisen. Enam, menelankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah. Penasihat hukum David Ozora, Melisa Angra ini menerima keputusan Hakim, meski berbeda dengan tuntutan 4 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Melisa, Hakim telah membeberkan fakta-fakta dan membuktikan bahwa AG terlibat dalam pengadayaan. Sudah terbukti secara sempurna sebenarnya perbuatan anak berkonflik hukum AG ini sudah sempurna, delik penganyayaan berat rencananya itu. Tetapi buat kami, kami mengikhlaskan ya situasi ini dan kami berharap ini akan menjadi pemberat nanti kepada pelaku-pelaku yang lain. Sementara itu, sidang kasus penganyayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi belum digelar karena berkas Mario Dandi dinyatakan belum lengkap. Menurut rencana, sidang Mario Dandi akan digelar setelah Idul Fitri 14.44 Hijriah. Penganyayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora terjadi pada Senin 20 Februari lalu. Akibat penganyayaan tersebut, David mengalami cidra di bagian kepala dan hingga kini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus ini juga menyeret dua teman dekat Mario, yaitu Sean Lukas dan AG yang masih termasuk usia anak. Tim Liputan, Kompas TV Saudara anak AG difonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganyayaan terhadap David Ozora. Kondisi David yang sampai saat ini masih berada di rumah sakit menjadi faktor utama yang memberatkan hukuman AG. Apakah fonis ini sudah maksimal dan sesuai harapan keluarga? Bagaimana kemudian respon keluarga David atas fonis ini? Kita akan sapa Paman David Ozora Alto Lugar. Selamat malam Pak Alto. Selamat malam Lifi. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam Mbak Lifi. Saya ke Pak Alto dulu ya Pak Jamin. Pak Alto, bagaimana respon keluarga atas fonis AG Pak Alto? Yang pertama adalah keluarga, berterima kasih dulu ya kepada rekan-rekan media yang sudah cover berita ini. Ini hari ke-50 David berada di ICU. Yang kedua tentunya sebagai orang tua itu pasti terharap anaknya itu sempurna seperti pada saat dia didahirkan. Dan kondisi David saat ini tentunya tidak akan ada hukuman yang bisa membuat orang tua lega kepada para pelaku. Tapi komitmen keluarga adalah menyerahkan kasus ini ke selanah hukum. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh pengacara dari keluarga, bahwa kami per hari ini tadi sudah mengikuti 17 sindang. Dan berterima kasih bahwa proses ini sudah berjalan dengan latar. Kalau tanya puas atau enggak puas, ya tentunya kami merasa bahwa bisa diberikan hukuman maksimal menurut aturan perundang-undang yang ada di Indonesia. Artinya kalau tuntutan jaksa, Pak Alto izin saya potong. Kalau tuntutan jaksanya 4 tahun tapi kemudian difonisnya 3 tahun 6 bulan, sudah mewakili rasa keadilan keluarga kah? Kalau bilang rasa keadilan, ya tentunya kami secara subjektif kami menganggap itu tidak. Tapi inilah proses hukum yang dari awal keluarga juga mendorong untuk dilakukan lewat proses hukum. Baik. Apa yang jadi poin penting bagi keluarga dari Fonis ini? Bisakah kemudian ini jadi pembelajaran bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk kemudian tidak mengulangi lagi peristiwa yang terjadi pada David? Saya kira pembelajaran terhadap anak muda di Indonesia itu bukan tanggung jawab keluarga ya. Keluarga hanya melihat bahwa saat ini David masih di ICU. Kalau si AG ini dia dengan 3 tahun setengah dapat 2 per 3 tanpa remisi, itu dia mungkin 1 tahun setengah sudah keluar. David masih berada di ICU. Belum tentu 1 tahun setengah itu dia bisa berinteraksi seperti David sebelum di Aniaya berakhir. Jadi itu. Jadi bagi kami adalah saat ini proses hukum sudah berjalan, kami fokus agar apa yang sudah menjadi faktor persidangan saat ini itu bisa lantas dipergunakan dalam persidangan berikutnya dengan sebaik-baiknya dengan kami harapkan bahwa orang-orang yang nanti melakukan pindah pidana itu khususnya penganiayaan pelakunya itu dihukum semaksimal mungkin. Baik. Kalau kondisi David terakhir seperti apa Pak Alto? Oke, jadi tanggal 8 kemarin David sudah melakukan proses tensel dan karena kondisi tubuhnya baik itu tenselnya dilakukan bukan dengan disuntik ditulang belakang tapi lewat kondisi yang sudah ada. Secara fisik itu dia sudah jauh lebih bagus, perkembangannya sudah luar biasa. Saat ini lagi melakukan terapi-terapi karena kita belum tahu pasti 100 persen apakah syarat kesimbangannya itu sudah normal kembali. Khusus untuk syarat pikiran memori komunikasi kognitif dia, saat ini sudah ada beberapa memori dia yang kembali tapi masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Dan kami selalu mengatakan bahwa saat per hari ini David masih melakukan komunikasi satu arah. Dia merespon kepada pertanyaan tapi tidak berada dalam kemampuan untuk berdialog dengan orang. Kalau sempat beredar di media sosial ada selebritas Inul Daratista bersama sang suami yang datang menjenguk. Artinya sudah bisa mulai ada kunjungan dari keluarga ataupun dari kerabat untuk kemudian bertemu dengan David ya begitu ya Pak Alto? Betul sekali. Jadi memang dengan kondisi dia yang sudah semakin membaik, itu kami berupaya agar ada interaksi dengan orang-orang yang berada pada memori dia sebelumnya. Sehingga bisa memicu ingatan dia untuk kembali, bisa me-train syaraf dia, khususnya otak dia agar bisa berpikir seperti David yang dulu. Karena kan dia memori loss juga ya. Sampai dengan hari ini dia tidak tahu kenapa dia ada di ICU. Dia tidak tahu. Baik. Saya izin ke Pak Jamin dulu ya Pak Alto. Pak Jamin, Fonis ini sudah memperhatikan status AG kah yang kemudian dianggap mengikuti sistem peradilan pidana anak? Ya tentu sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan juga, terkait dengan sanksi pidana anak yang setengah dari sanksi maksimum, jadi kalau 12 tahun dia 6 tahun, lalu 6 tahun dituntut oleh JPU 4 tahun, lalu diputuskan 3 tahun setengah, itu artinya 3 per 4 daripada tuntutan jaksa penuntut umum itu dikabulkan. Jauh dari lebih setengah begitu. Nah apa indikator ini? Ini juga bisa menjadi indikator bagi nanti buat Dandy Santryo dan juga St. Lucas. Yang mana mereka juga nantinya 3 per 4 dari tuntutan jaksa kemungkinannya dihukum seperti itu. Karena kan ini sama. Walaupun kita ketahui peran daripada Mario Dandy itu kan lebih besar ya dibandingkan dengan AG dan juga dibandingkan dengan St. Lucas. Jadi kemungkinan juga maksimum pebidanaan itu lebih besar ke Mario Dandy dibandingkan dengan Sen maupun AG ini. Seberapa besar kemungkinan banding untuk meringankan hukuman ini? Saya kira kalau saya menjadi kuasa hukum, saya kira nggak perlu lagi ada upaya hukum terkait dengan ini begitu loh. Ya artinya kalaupun dia melakukan upaya hukum banding contohnya tadi Mbak Rivia sebutkan, itu saya kira tidak akan mengurangi hukuman karena peran yang sudah dibacakan oleh hakim tadi sudah cukup jelas. Bagaimana keterlibatan AG dalam melakukan suatu perbuatan ini. Dan karena statusnya sebagai anak, ya tentu dia juga mau kasus ini cepat selesai. Ini akan menjadi trauma yang cukup besar kalau dia banding atau kasasi terhadap kasus ini. Dia makin lama akan terpukul juga gitu sebagai anak. Terakhir saya ke Pak Alto. Pak Alto, Shane dan juga kemudian Mario ini masih menunggu fonis yang kemudian akan berlangsung rencananya setelah Idul Fitri nanti. Harapan keluarga seperti apa? Harapan keluarga tetap dari awal. Yang pertama adalah posisi kami tidak ada maaf dan tidak ada perdamaian. Yang kedua adalah semoga hakim yang dari keuntutannya dan juga keputusannya itu bisa mewakili rasa keadilan. Khususnya bagi anak korban Asami David. Dan juga semoga itu bisa dihukum segerat-gerat. Karena apa yang terjadi seperti Balifi dan para penonton sebuah penyaksikan, kesadisan yang dilakukan terhadap David itu tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan ini sesuatu yang tidak direncanakan. Agwe juga sudah terbukti dalam perannya berada dalam proses perancangan itu. Ada manipulasi fakta-fakta dan semua itu adalah dilakukan oleh tiga orang ini tanpa ada rasa penyesalan. Jadi kami berharap hukumannya seadil-adilnya. Tapi juga dari keluarga mengharapkan supaya seberat-beratnya. Khususnya bagi pelaku utama. Baik, Pak Alto doa untuk kesembuhan David dari kami semua di sini. Semoga lekas segera membaik. Kemudian dan juga kita nantikan seperti apa fonis hakim untuk Mario dan juga Shane nantinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Alto. Terima kasih juga Pak Jamin telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.